Intro Selamat petang, salam jetra, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian, kita ucapkan tahniah kepada Datu Sianur Ibrahim Karena pendedahan daripada penganalisis politik yang terkenal ini Akhirnya memberikan kelegaan kepada Anwar Ibrahim Dan pastinya menjadi berita yang buruk buat pembangkang Kutusnya Perikatan Nasional dan juga Presiden ataupun pengerusi Perikatan Nasional itu sendiri Yaitu Muhyiddin Yassin Dengan dipetik daripada harapan Delhi Dengan tajuk permainan nombor Tidak akan gugat lagi kerajaan Anwar Jadi maknanya apa yang dikatakan oleh Hadi semalam Yang mana beliau kata Perikatan Nasional masih lagi berusaha memujuk UMNO Memujuk Ahli Parlimen UMNO untuk menyokong Perikatan Nasional Bagi merampas semula kerajaan di Putrajaya Sebenarnya boleh katalah itu hanya angan-angan Matjenin angan-angan yang tidak akan dapat dicapai Sampai pada PRU 16 nanti Itu pun kalau mereka menang Hal ini kerana telahpun disahkan oleh penganalisis politik Yang memang dipercaya ramai ini Bahwa permainan nombor tidak akan gugat lagi kerajaan Anwar Ibrahim Bahkan sekarang Anwar Ibrahim bukan saja mempor oleh 2 per 3 sokongan di Parlimen Bahkan beliau mempor oleh sokongan lebih daripada 2 per 3 Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin Perikatan Nasional dapat mengurangkan Majoriti 2 per 3 itu Kalau tak 2 per 3 pun Anwar masih memiliki majoriti di Dewan Parlimen Seorang ahli penganalisis politik berpendapat Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim Tidak akan dapat digugat lagi dengan permainan nombor Selepas kejayaannya menyatukan 19 parti politik di bawah pentadbirannya Geostrategik dan fellow kanan Akademi Penyelidik Strategi Nusantara Prof. Dr. Azmi Hassan berkata Sejak awal pentadbiran kerajaan Perpaduan percaturan nombor menjadi cabaran paling kuat Apabila Perikatan Nasional mendakwa mempunyai cukup nombor Dan sokongan untuk mengambil alih kerajaan persekutuan Tapi sehingga ke hari ini Ramalan-ramalan nujum taklah belalang Yang mengatakan Kerajaan Madani hanya boleh bertahan 3 hingga 4 bulan Semuanya tak menjadi kenyataan Semuanya hanya auta Bukan fakta Ia berkata Katanya berupaya Mengganggu konsentrasi pentadbiran Anwar Namun Anwar Ibrahim berjaya Menanganinya dengan baik Sekaligus meyakinkan Barisan Nasional BN Gabungan Parti Sarawak GPS Dan Gabungan Rakyat Sabah GRS Untuk duduk bersama dalam kerajaan Perpaduan Beliau turut tidak menolak bahawa Kerajaan akan bertahan sehingga pilihan rakyat ke-16 Saya benar-benar berdoa Supaya kerajaan yang ada pada waktu ini Dapat bertahan sehingga PRU-16 Kerana Kalau kita dapat bertahan Menstabilkan kerajaan yang ada sekarang ini Tentulah Kita juga yang akan menikmati Keamanan, kestabilan, kemakmuran negara Kalau nak sangat memerintah negara ini Jalankan tugas sebaiknya Sebagai pembangkang Jadi pembangkang yang berwibawa Tunjukkan bahawa Anda adalah Pemimpin yang layak dipilih Maka PRU-16 akan datang Anda tidak akan susah payah lagi Dan Anda pasti dipilih oleh rakyat Tapi kalau Anda berusaha juga Nak memintas Nak menjatuhkan kerajaan Rakyat akan memandang itu secara serong Cabaran menyatukan 19 entiti politik Telah dilalui Anwar dengan sebaiknya Sebab itu dia masih mampu bertahan Sampai hari ini kata beliau Dan adakah ia kerajaan akan terus bertahan? Ya Paling tidak 4 tahun lagi Sehinggalah PRU-16 Kenapa saya berkata demikian adalah Kerana keserasian 19 entiti itu Datu Sri Anwar Ibrahim dapat Memendalikannya kata beliau lagi Paling penting Tidak akan ada lagi percaturan Permainan nombor dari Perikatan Nasional Selepas ini kata beliau Jika dahulu Perikatan Nasional kata Ada yang nak melompat ke PN Tapi akhirnya sekarang Yang berlaku adalah sebaliknya Katanya ketika dihubungi harapan Adeli Pada masa sama Azmi Hassan menyifatkan Kemampuan Anwar menjaga Kestabilan politik Dalam negara adalah Antara pencapaian paling terbaik Oleh pemimpin itu Ini kerana katanya Ia menjadi faktor utama Kepada kejayaan menarik Pelaburan asing ke dalam negara ini Mengulas pengumuman Muhyiddin Yang tidak akan mempertahankan jawatannya Selaku Presiden Bersatu Azmi Hassan berkata Parti itu akan mengalami krisis Kepimpinan yang besar Beliau berkata Sokongan Ahli Parlimen Bersatu Kepada Perdana Menteri ke-10 Bukan disebabkan Peruntukan semata-mata Tetapi disebabkan Bersatu semakin hilang Halat 7 mereka Sedang berlaku krisis Kepimpinan dalam bersatu Dan hilang halat 7-nya Mereka sekarang Tidak dapat menjalankan tugas Sebagai pembangkang yang baik Jadi itu saya nyatakan Bila tak ada serangan Daripada Perikatan Nasional ini Maka Kerajaan Datu Sri Anwar Ibrahim Dan kabinetnya Boleh menumpukan perhatian Untuk mentadbir negara Katanya lagi Saudara-saudara sekalian Nak berbincang dengan anda semua Nak bertanya kepada anda semua Adakah dengan pengunduran Muhyiddin Yassin ini Dapat menyelamatkan Parti Bersatu Atau Dapat menghancurkan Parti Bersatu Kerana seperti yang dikatakan oleh Pengulas politik ini Penganalisis politik ini Beliau kata Apa yang dibuat oleh Muhyiddin ini Apabila Muhyiddin Yassin Mengundurkan diri Sebagai presiden Parti Bersatu Beliau kata Azmi Hasan berkata Parti Bersatu akan mengalami Krisis kepimpinan yang besar Hal ini kerana Penganalisis politik Sudah dapat menghidu Wujud beberapa KEM dalam Parti Bersatu Yang berlainan pendapat Yang paling ketara Ialah mungkin KEM Peja Faizal Azumu Dan satu lagi KEM Hamzah Zaiduddin Dan tidak mustahil Ada KEM-KEM yang lain Termasuk Wan Saiful Wan Jan Dan ramai lagi Termasuklah Pemimpin Bersatu dari Sabah Seperti Ronald Kiandi Kita tidak tahu Apakah kesannya Dan apakah Krisis Kepimpinan besar Yang bakal berlaku Selepas Minggu ini Kerana telah disahkan Muhyiddin Tidak akan mempertahankan Jawatan Sebagai Presiden Bersatu Apa pendapat anda semua Adakah anda juga setuju Bahwa Muhyiddin patut Meletakkan jawatan Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Terima kasih telah menonton